Intro Wakil Gubernur Jawa Tengah Tetsiasin menghadiri kegiatan training dayah dengan tema dakwah di era konsentrasi politik oleh Hidmat MNU Jawa Tengah di Gedung Kredika Bakti Prajal Semarang pada Sabtu 5 Agustus 2023. Menjelang pemilu 2024, Wagub meminta para dayah bisa mengajak masyarakat untuk tidak mudah terhasut berita hoaks. Roswood, sesering mungkin pertemuan-pertemuan organisasi itu dilakukan. Nah ini butuh contoh, butuh sikap tarik kita semua. Mereka-mereka ini punya tahansu atau fanatik terhadap pimpinan, terhadap tokoh. Dan para tokoh itulah yang menjadi tanggung jawab untuk kebersamaan, untuk kerukunan. Ini penting. Wagub juga mengingatkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar sesama. Kita kadang sering diajak berbicara tentang komeransi. Kita biasa diajak berdiskusi bagaimana kita saling menghormati. Kita diajak berbicara tentang bagaimana kerukunan yang ada di negara kita. Ini pintu masuk kita untuk menjelaskan kepada seluruh keluarga kita tentang pentingnya kontenansi.